Jangan lupa ingat, dan saya memang rasa dia memang tidak pada posisi kebiasaan dia Karena itu perlu kita sentuh, jangan kita sentuh lagi ya, Regina boleh kita gajar-gajar Dia maunya saya begitu, maunya keluarga pas Krishna balik kembali, seperti dulu lagi Krishna balik kembali, dia baru beberapa hari sih dengan Regina Raya kita bilangnya, nggak. Maka itu kita bilangnya, belom, 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 belom kira-belom Raya kita bilang, itu dua-dua itu kita masih mesenang, masih ngomong-ngomong, ngomong-ngomong, hampir di puncak Ada fotonya nggak? Dia pemandang. Dia bilang berapa tahun udah ditangkap malam, nggak, 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 percaya Jadi fotonya di puncak itu tolong Regina, kamu itu perempuan Sudah punya anak Itu anak kamu, karmanya kamu nanti Makanya Regina tadi pagi Saya juga bicara itu tadi pagi Kamu itu seorang wanita Kamu kalau begini dapat balasan Kamu yang di atas Kamu itu seorang ibu, seorang wanita Kamu harus mengerti dong perasaan Tapi Kristen sudah mulai sadar SMP tadi dia bilang Gue menang jadi arung Kalah pun jadi arung Ya udah kembali, tung sayang gitu Tep aja kali belum bisa Gak apa-apa, dibilang sayang-sayang terus Gak apa-apa Dibilangin pokoknya bukan teman-teman Kalau paham gak bisa Anggap-anggap aja putusin Tapi bilang aja sayang-sayang turun kembali Itu juga ngomong-ngomong sayang Kalau dia mereka berantem Dia kasih lihat, kita juga Sire, gini Gak apa-apa Kita pokoknya udah blok Lalu sayang anak-anak seperti ini Seperti kayak gak ada apa-apa Pokoknya begitu aja Ini kan sayang kembangkan dulu Tapi aku belum Kepada Elsa Sharif Dewi pun memaparkan kondisi rumah tangganya Dengan Krishna yang menurut Kiniha Dewi Istri Krishna Murti Yang mahasiswa secara negara Angkat bicara Bener-bener itu Regina Tidak ada pecerai Tidak ada pernikahan Tidak ada pernikahan Selama ini baik-baik aja Rumah tangganya Harmonis aja Gimana bu, gak siap untuk menghadapi Regina? Siap Hai, selamat pagi pemirsa Saya Auxilia Paramita Akan menemani pagi anda Dengan rakaian berita menarik Dari jaka selebritas tanah air Dan inilah Selebrita Pagi Selebriti Dalam Berita Pasca heboh kabar pernikahan siri Antara Regina dengan Krishna Murti Dewi, istri Krishna Murti Yang mahasiswa secara hukum Dan juga asih Adikandung Krishna Murti Akhirnya angkat bicara Terkait pernikahan tersebut Dewi membantah Keterangan yang diberikan oleh Krishna Dan Regina Yang menyebutkan bahwa Krishna sudah bercerai Saat menikahi Regina Dan juga ada asih Adikandung Krishna Murti Yang mengaku kecewa Lantaran sang kakak Menikah dengan Regina Lalu benarkah Orang tua Krishna Juga kecewa dengan pernikahan tersebut Dan bagaimana Jawaban yang diberikan Krishna Atas keterangan yang diberikan Oleh Dewi Dan juga asih Adikandungnya Simak liputannya tentunya Hanya di Selebrita Pagi Benar-benar itu Regina Tidak ada perceraian Tidak ada pernikahan Tidak ada pernikahan Selama ini baik-baik aja Rumah tangganya Harmonis aja Kalau itu kakak saya Bicara Dia kuwati Itu bohong Bohong Dia kuwati Mau-mauan aja Artis seorang senior Dia mau Diserti sama Regina Menanggung waktu sok Mendengar seperti ini Lagi sakit Mendengar berita seperti ini Ayo Mas Hina Kembalilah Keluargamu Mas Jangan ngikut-ngikutin Seperti itu Mas Waktu itu Mas Hina Masih bahagia Ya Itu sama keluarga Kebahagiaan semua Nanti Sebaiknya ya Kebahagiaan yang sebenarnya Sampai dunia akhirat Itu adalah istri dan anaknya Yang memang hal-hal Pasca heboh kabar Pernikahan Siri Regina Dengan Krishna Murthy Yang diwarnai mahar Bernilai belasan miliar rupiah Dewi yang mengaku Masih sebagai istri sah Krishna Akhirnya muncul Ke ruang publik Kemarin didampingi Asih adik iparnya Dewi dan beberapa Anggota keluarga lainnya Mendatangi kediaman Pengacara kondang Elsa Sharif Kedatangan mereka Untuk mengkonsultasikan Permasalahan rumah tangga Yang tengah dihadapi Sekaligus Mencari celah hukum Untuk memperkarakan Pernikahan Siri Krishna Dan Regina Dan seperti inilah Jalannya konsultasi Antara Dewi Dengan Elsa Sharif Krishna itu kayak Orang lupa ingat Dan saya memang rasa Dia memang Tidak pada posisi Kebiasaan dia Karena itu Kalau kita sentuh Jangan kita sentuh lagi Regina boleh kita Ajar-ajar Dia maunya saya begitu Maunya keluarga Pas Krishna Balik kembali Seperti dulu lagi Krishna Balik kembali Dia baru berapa hari Sih ke dengan Regina Nah itu kita bilang Ini baru sebulan Belum sebulan Masih Terakhir Masih acara Bina Terakhir Terakhir Itu dua-dua Kita masih mesnah Masih ngobrol-ngobrol Dia sama keluarga di puncak Nah ada fotonya enggak Ada fotonya enggak Ya kemudian tahu Ya kemudian tahu Ada Kan jaga Berapa tahun Sudah ditalap malam Enggak Saya tidak percaya Jadi foto yang dipuncak itu Tolong Regina Kamu itu perempuan Sudah Sudah punya anak Kamu kemarin saya sudah ngomong Itu anak kamu Karmanya kamu nanti Makanya Regina Tadi pagi Dia nyanyi saya Tepuk Nah itu saya sudah bicara Itu tadi pagi Kamu itu seorang wanita Saya bilang Kamu kalau begini Dapat balasan Yang di atas Saya bilang begitu Kamu itu seorang ibu Seorang wanita Kamu harus ngerti dong Perasaan Begitu Saya ditukupin Makanya Tapi Krishna Sudah mulai sadar Mungkin Sudah sadar SMP tadi Dia bilang Gue menang Jadi arung Kalah pun jadi arung Ya udah Balik Sayang Gitu Tepalagi Kali belum bisa Gak apa-apa Dibilang sayang-sayang Terus gak apa-apa Dibilangin Kau bukan Demokasi tenang Kalau kakak Kalau kakak Kalau kakak Kalau kakak Kalau kakak Anggapasi Tapi bilang Sayang-sayang Terus balik Itu juga Ngomong-ngomong Sayang Kalau biar mereka Berantem Dia kasih lihat Itu juga Siregi Gak apa-apa Mereka Pokoknya Sudah blok Kalau sayang Anak-anak Seperti Kaya gak ada Apa-apa Ya pokoknya Begitu Aja Ini kan Sayang Gak banget Belum Kepada Elsa Sharif Dewi pun memaparkan Kondisi rumah tangganya Dengan Krishna Yang menurutnya Baik-baik saja Dewi pun menampik Penjelasan Sang suami Dan juga Regina Jika ia telah diceraikan Keterangan Dewi Diperkuat oleh Penegasan Asi Adik kandung Krishna Yang menyebut Rumah tangga kakaknya Dengan Dewi Selama ini Baik-baik saja Dan tidak pernah Ada perceraian Tidak hanya itu Asi juga mengungkapkan Jika pernikahan Sang kakak dengan Regina Berlangsung Tanpa restu Dari ipundanya Lantas benarkan Akibat shock Mendengar pernikahan Krishna Dengan Regina Ibundanya Sampai jatuh sakit Benar-benar itu Regina Tidak ada perceraian Tidak ada pernikahan Tidak ada pernikahan Selama ini Baik-baik saja Rumah tangganya Harmonis saja Kalau itu kakak saya Bicara Dia puhati Itu bohong Bohong Dia puhati Mau-mauan saja Artis seorang senior Dia mau Diserti sama Regina Padahal kakak saya senior Banyak albumnya Penyanyi danut Bawa aja Ya Jelas saya dampingi Wanita yang teraniaya Dan anak-anaknya Yang tentunya Kena KDRT Psikologis Dimana Setelah disebarkan Berita-berita yang tidak benar Seolah-olah sudah bercerai Padahal sama sekali Sampai tanggal Sebelum tahun baru aja Mereka masih Masih bahagia Masih bahagia Kita akan Kita akan Melaporkan KDRT Kepolder Metro Jaya Supaya Nanti Dari polisi Akan Memanggil Wisdom Dan ingin ingatkan Wisdom Untuk kembali Kepada Keluarganya Tuhan itu sok Mendengar seperti ini Lagi sakit Mendengar berita Seperti ini Ayo Masina Kembalilah Keluargamu Mas Jangan ikuti Seperti itu Mas Waktu itu Masina Masih bahagia Itu namanya Kebahagiaan semu Nanti Sebaiknya Kebahagiaan yang sebenarnya Sampai dunia akhirat Itu adalah Istri dan anaknya Kalau mendengar Cerita dari Keluarga Sekaligian itu Masan yang Dibunakan oleh Regina Yang lainnya Tidak ada Gimana Bu Bersiap untuk Mohanathia Regina Siap Tak ingin tersudut Dengan penjelasan Dewi dan juga Asistang adik Krishna pun Membeberkan Permasalahan rumah tangganya Dengan Dewi Menurut Krishna Ia telah menalak Dewi sebanyak Tiga kali Sehingga Tidak ada alasan Bagi Dewi Masih mengaku-ngaku Sebagai istrinya Yang sah Dan berikut Penjelasan Krishna Yang semalam Dihubungi tim Seleberita pagi Lewat sambungan Telepon Sudah resmi dong Saya sudah lakukan Tiga kali Dan kita sudah ada Kesepakatan itu Ada kesepakatan kita Artinya bahwa kita sudah Kesepakatan Dan apa yang sudah Dihinkan oleh dirimu Sudah turun Semua apa Saya apa Dan sebagainya Sudah saya berikan Malah Pak Kesan terjemur Kalau saya berikan itu Tapi sudah saya lewatin Ada masalahnya Sudah proses Sudah proses Mungkin hari Tentu saya sudah siap Tantinya Mereka untuk Laka Jukannya ini Mereka Apa namanya Gugatan Tantinya lagi di Japan Mesin saya Pembuatan Saya Semuanya saya menyebut Baik Makanya Tiba-tiba Dari adik saya Seperti itu Saya juga bingung Tidak tahu juga Sebenarnya ada apa Saya tidak mengerti Dia juga tahu Hubungan saya Harmonis atau bagaimana Hubungan saya Seperti apa Yang saya jalanin Selama ini Dengan Matan istri Dia juga tahu Bahwa tidak ada Harmonis lagi Di antara kita Dan saya sudah lakukan Menang tanah Pun juga dia tahu Setuju Lagi ibu saya sakit Pun juga Saya bawa Rikina ke rumah sakit Ibu saya Menyambut baik-baik aja Malah kita bercanda Tertawa Selayupu saya Silahkan aja Artinya Apapun yang mau ditempuh Aneh kematan itu Saya Dinyangkan masalah Jalur hukum Benuh hak Silahkan aja Tidak ada masalah Buat saya Memungkul aja Ya arti kata KDRT-nya seperti apa Yang pernah saya lakukan KDRT-nya apa Saya juga bingung Saya tidak pernah lakukan KDRT-nya apa Itu Benar-benar itu Regina Tidak ada Perceraian Tidak ada Pernikahan Tidak ada Pertama Selama ini Baik-baik aja Rumah tangganya Harmonis aja Kalau itu kakak saya Bicara Dia kuati Itu bohong Bohong Dia kuati Mau-mauan aja Arti seorang senior Dia mau Disertir sama Regina Padahal kakak saya senior Banyak albumnya Menyanyi danut Mau aja Ya Jelas saya dampingi Wanita yang teraniaya Dan anak-anaknya Yang tentunya KDRT psikologis Dimana Setelah disebarkan Berita-berita yang tidak benar Seolah-olah Sudah bercerai Padahal sama sekali Sampai tanggal Sebelum Tahun baru aja Mereka masih Masih bahagia Masih bahagia Ya kita akan Melaporkan KDRT Kepulau dan Metro Jaya Supaya Nanti Dari polisi Atau Memanggil Wisdan Dan mengingatkan Krishna Untuk kembali Kepada keluarganya Tua tuh Sop mendengar Seperti ini Lagi sakit Mendengar berita Seperti ini Ayo Mas Hina Kembalilah Keluargamu Mas Jangan ikut-ikutin Seperti itu Mas Waktu itu Masih bahagia Ya itu Namanya Kebahagiaan semu Nanti Sebaiknya Kebahagiaan yang sebenarnya Sampai dunia akhirat Itu adalah Istri dan akhirat Kalau mendengar Kalau mendengar Cerita dari Keluarga Sekaligian itu Masan yang Dikunakan oleh Regina Yang lainnya Jidak ada Sampai jumpa di Sampai jumpa di Sampai jumpa di Terima kasih.